Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Amirul Muminin? Semoga semua dalam lindungan Allah SWT Nabi Harun masih bersaudara dengan Nabi Musa AS Keduanya hanya terpaut beberapa tahun saja Nabi Harun dianugerai muzizah dari Allah menjadi sosok yang pandai berbicara Da'wannya banyak didengarkan oleh umat yang diajarkan untuk mengimani Allah SWT Nabi Harun masih memiliki garis keturunan dengan Nabi Iskha Nabi Harun diutus Allah untuk membantu Nabi Musa dalam menyebarkan agama Allah SWT Mengutip dalam buku Mengenal muzizah 25 Nabi Nabi Harun dan Nabi Musa sama-sama berjuang di jalan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada kaum yang ingkar Termasuk di dalamnya adalah Fir'aun, pemimpin yang keji dan juga mengingkari keberadaan Allah SWT Muzizah Nabi Harun AS Setiap Nabi dan Rasul memiliki muzizah yang diturunkan oleh Allah SWT Termasuk Nabi Harun yang dianugerai muzizah lewat lisanya Nabi Harun dikenal pandai berbicara sehingga mudah menyampaikan da'wah Suatu hari Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menemui Fir'aun Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah agar dibantu dalam menyampaikan peringatan kepada Fir'aun yang telah ingkar dan melewati batas tersebut Doa Nabi Musa itu pun tercatat di dalam Al-Quran Surat Toha ayat 29-34 yang artinya Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku yaitu Harun saudaraku Teguhkanlah dengan dia kekuatanku Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku Supaya kami banyak bertasbi kepada engkau dan banyak mengingat engkau Nabi Harun dan Nabi Musa menemui Fir'aun Nabi Harun kemudian mendampingi Nabi Musa menghadap Fir'aun dan mengingatkan untuk kembali ke jalan Allah SWT Selain itu, Nabi Harun dan Nabi Musa juga meminta Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel dari perbudakan dan juga pemaksaan untuk menyembah berhala Berkat lihainya ucapan Nabi Harun, akhirnya Fir'aun merasa kalah Sehingga Nabi Musa berhasil membawa keluar Bani Israel dari negeri Mesir Ternyata setelah dibebaskan dari perbudakan Fir'aun Bani Israel justru kembali menjadi kaum yang ingkat Hal ini terjadi ketika Nabi Musa melakukan ibadah di Bukit Sinai selama 30 hari Selama Nabi Musa melakukan ibadah, Bani Israel mengikuti ajaran Samiri Yaitu orang yang mengajak menyembah patung sapi emas Kami akan menyembah patung sapi itu sampai Nabi Musa kembali ke sini Ujar kaum Bani Israel Sekembalinya Nabi Musa, patung sapi emas yang disembah oleh Samiri dan juga kaum Bani Israel akhirnya dibakar Kaum Bani Israel pun kembali beriman kepada Allah SWT Tongkat berbunga milik Nabi Harun Suatu waktu, kaum Bani Israel akan melakukan pengangkatan pemimpin Namun, mereka belum menentukan sosok yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka Setiap pemimpin suku Bani Israel diminta untuk meletakkan tongkat masing-masing di dalam sebuah tempat yang suci Nabi Harun ikut memasukkan tongkat miliknya juga Kesokan harinya, Nabi Musa melihat tongkat milik Nabi Harun bertunas dan berbunga Dibawalah semua tongkat para pemimpin suku Bani Israel Juga termasuk tongkat Nabi Harun AS Tongkat yang bertunas dan berbunga itu menjadi tanda dari Allah SWT Bahwa Allah telah memilih Nabi Harun sebagai pemimpin Bani Israel Semua ini adalah muzizat dari Allah SWT Masya Allah, itulah kisah dari Nabi Harun Mendapat muzizat pandai berbicara dan memiliki tongkat yang berbunga Semoga bermanfaat Wallahuaklam biso'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Amirul Muminin yang diramati Allah SWT Disebutkan dalam riwayat Imam Hakim Bahwa jumlah Nabi dan para Rasul itu sangat banyak sekali Disebutkan bahwa Abu Sar bertanya kepada Rasulullah Berapa jumlah Nabi itu Maka Rasulullah menjawab jumlah Nabi itu adalah 124.000 dan 313 diantaranya adalah Rasul Disebutkan bahwa Nabi memiliki pengertian Adalah seseorang yang memperoleh wayu dari Allah Dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya Sedangkan Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Dan ditugaskan dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya Dari 124.000 Nabi dan Rasul itu tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran Hanya ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui berdasarkan Al-Quran Al-Quran sendiri menyatakan bahwa tidak semua Nabi-Nabi itu diceritakan satu persatu dalam Al-Quran Karena Al-Quran merupakan kitab petunjuk pengajaran, tarbiah, pensucian, dan peringatan Tujuan ini dapat terlaksana dengan menyebut nama atau sebagian riwayat hidup para Nabi Misalnya kisah Nabi Musa disebut dalam berbagai ayat berulang-ulang diceritakan Agar Allah ingin kita mengambil perajaran dan hikmah dan kesabaran Nabi Musa AS Dan bahkan ada Nabi-Nabi yang hanya disebutkan namanya Bahkan ada Nabi-Nabi yang diceritakan secara singkat saja di dalam Al-Quran Di antara Nabi dan Rasul tidak disebutkan Al-Quran tapi disebutkan dalam hadis maupun kitab Injil dan kitab Taurat Misalnya Nabi Jirjis, Nabi Sid, Nabi Daniel, Nabi Hansalah, Nabi Syamun, dan Nabi-Nabi lainnya Semoga memberi manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!